Membakar bendera lain, Alhamdulillah, menghancurkan ambulan yang di dalamnya terdapat anak kecil dan terdapat kaum perempuan. Saya tanya, ini perbuatan bejat apa tidak? Bejat apa tidak? Lawan dapat biarkan? Maka kami sampaikan kepada pemerintah, bubarkan mereka, betul? Bubarkan mereka. Kalau pemerintah tidak bubarkan, maka dengan Allah, kami rakyat, bangsa, dan umat Islam beragama yang ada di Indonesia, yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mani teta'ama pa'at. Jumpa lagi di channel Arak Pati. Buat yang sudah mengklik video ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami doakan semoga semuanya diberikan kesehatan, lancar riskinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah s.w.t. Baik, teman-teman, saudara-saudara sekalian, ada kabar heboh terbaru nih. Bahwa panglima besar Ormas Adet Manguni Makasyao Andi Rompas akhirnya merespon tantangan Habibahar bin Semit. Nah, sebagaimana diketahui ketegangan antara Habibahar dengan panglima Manguni Andi Rompas itu terjadi pasca tragedi bentrok berdarah di kota Bitung, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Saat itu Ormas Adet Manguni diduga terlebat bentrok dengan masa pendukung Palestine yang sedang menggelar aksi damai. Nah, Habibahar yang tak terima dengan kejadian itu, kemudian menuding Manguni sebagai biang terjadinya kerusuhan. Tak hanya itu saja, Habibahar juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dengan kelakuan Oknum Ormas Manguni. Habibahar kemudian juga menantang panglima Manguni. Dan Andi Rompas selaku panglima Manguni akhirnya bereaksi menyingkapi pernyataan Habibahar. Nah, dikutip dari postingan akun Facebook pribadinya bahwa Andi Rompas mengatakan pihaknya selama ini telah diam karena masih dirundung duka namun kenapa masih terus diprovokasi ya di acara terang-terangan menantang kepada Habibahar. Oke, kita simak pernyataan panglima Manguni selengkapnya berikut ini. 40 hari lamanya kami diam karena berduka dalam maki dan divitnah oleh kaum meradikalisme ini. Bisa tahu sendirilah ya. Angkat pedang memprovokasi umat muslim untuk mencari saya Andi Rompas. Sekarang waktunya bergerak. Kami tidak mau menahasa ada paham radikalisme sejengkal pun ingat itu. Wai Behar bin Semit kira ini daun pisang main kupas tapai tato. Dan bilang peneng jauh itu babi eldo. Jangan cuma cari panggung. Saya Andi Rompas pantang mundur satu jengkal pun. Wai Behar warga negara yang benar bisa diterima di tempat kelahirannya. Mari pulang kampung kita tunggu kena. Dan kita juga di Jakarta kok. Jangan cuma bacot. Saya ingatkan kalau di Jakarta bisa Anda bikin provokasi. Jangan coba-coba di Tanah Menahasa. Mari pulang kampung kita tunggu kena. Dan ingat hanya Tuhan Yesus yang dapat membebarkan Manguni. Karena dia yang menciptakan Manguni. Torang semua bersaudara tidak untuk mantan FPI dan HTI. Maksudnya semua orang itu bersaudara. Tidak untuk mantan FPI dan HTI. Hadapin saya dulu. Ini nantang nih. Tindahasa stop angkat bendera selain Indonesia. Ingat itu. Pasukan Manguni makasya. Jadi kembali lagi soal siapa yang menang. Apakah Habib Bahar atau Panglima Manguni. Saya kira yang menang adalah siapa yang berani masuk ke kandang musuh duluan. Bukan untuk bertarung tetapi mengajak untuk berdamai. Dialah yang menang. Yang lalu biarkanlah berlalu. Jangan diunggit-unggit. Karena itu tidak akan selesai. Tidak ada habisnya. Tidaklah damai saja. Damai itu indah. Wasulhu khair wa ahudratil anfusus syuh. Wa entuh senu wa tattaqufa inna allaha gana bima ta'amaluna khubira. Damai itu baik. Damai itu indah. Meskipun manusia itu menurut tabiaknya adalah kikir dan tinggi. Jika kamu berbuat baik wa entuh senu dan watat taku dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lantas Allah akan memberikan balasan bagi kamu yang lebih baik. Pasti akan ada hikmahnya. Lalu kemudian buat Panglima Manguni. Hendaklah kita damai. Di ayat Alkitab Anda banyak mengajarkan juga untuk berdamai. Di antaranya ada Matius pasal 5 ayat 9 yang disitu berbunyi berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Kemudian juga Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi itu kemudian simak juga apa yang dikatakan oleh pendeta Sarah Antoni Burkut ini. Kita lihat bagus ini kata-katanya. Jadi ini pesan saya di 2024. Masmur pasal 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita harus berusaha, usaha, cari, hidup damai dengan semua orang dari semua golongan etnis, ras, suku, dan agama. Karena apa? Karena di tengah-tengah dunia ini bukan saja karena pemanasan global. Bukan tentang cuaca tetapi hati dan pikiran banyak orang sedang terbakar, panas, muda, tersulut, konflik terjadi di mana-mana. Sebagai orang percaya saya mendorong setiap orang percaya untuk berusaha, berusaha kejar hidup damai. Di tengah-tengah keluarga sendiri, di lingkungan, dengan masyarakat, dengan tetangga. Harus disadari bahwa kita diam di bumi, di bawah kolong langit Indonesia ini, mayoritas penduduknya adalah muslim. Saudara tidak bisa hidup menghindari saudara-saudara muslim karena mereka mayoritas di negeri ini. Kemanapun engkau pergi, engkau akan berjumpai dengan menjumpai saudara-saudara muslim. Kecuali engkau pergi dan membuat kediamanmu di ujung laut terbang dengan sayap wajar. Tetapi Alkitab mengatakan 1 Petrus 3 ayat 13, jadi siapa yang akan berbuat jahat terhadap engkau, jikalau engkau rajin berbuat baik. Jadilah orang baik, selalu baik, apapun alasan lain tetap baik. Biarlah saudara-saudara dikenal sebagai orang-orang yang baik. Saudara saya ingin mengatakan bahwa musuh Islam bukan Kristen. Musuh Kristen juga bukan Islam. Musuh kita yang sesungguhnya, saudara-saudara muslim menghadapi musuh mereka di akhir zaman yaitu Dajjal. Dan musuh dari kekristenan di akhir zaman adalah Antikris. Dan Antikris yang sesungguhnya akan datang dari pemerintahan global. One world government, one world system. Saudara bisa mengikuti video-video atau konten-konten dari Siti Fadila Supari. Demikian juga Dharma Pong Rekun. Mereka berbicara bukan tanpa fakta dan tanpa data. Sebab itu saudara-saudara harus menyadari bahwa mengapa bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda lebih dari 100 tahun. Itu karena kita terpecah-pecah belah. Yung Ambon, Yung Sumatra, Yung Selebes, Yung Sumatra, Yung Java, Yung Banten. Ketika kita terpecah belah kita tidak memiliki kekuatan. Sampai di 28 Oktober 1928, Yung Java bersatu dengan Yung Sumatra, Yung Ambon, Yung Selebes. Dan lahirlah satu bangsa-bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bahasa Indonesia, Satu tanah air, tanah air Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai, kita hancur. Oke jadi itu luar biasa memang kata pendeta ini ya. Jadi kemudian ini kepada umat muslim ya. Hendaklah ketika kita mendapatkan fitnah ya maka hendaklah bersabar. Kalau kita di fitnah, di cacimaki, apakah kita hajar mereka? Begini kata Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 ya. Yang artinya dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan itu dan jauhilah mereka dengan cara yang baik ya. Kemudian Nabi Musa saja ketika mendapatkan fitnah dari Biraan, Musa itu diperintahkan Allah untuk bersabar. Dan kemudian akhirnya Nabi Musa juga menyuruh kaumnya untuk bersabar pula. Tidak langsung muring-muring, tidak langsung emosian gitu ya. Musa berkata kepada kaumnya, Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah ya. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang digendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik, akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu di Al-Qurannya. Jadi serahkan semuanya kepada Allah, jauhilah mereka dengan cara yang baik ya. Setidaknya damailah ya. Sekali lagi yang menang bukanlah yang berhasil membunuh musuh. Tetapi yang menang adalah dia yang berani masuk ke kandang musuh. Bukan untuk mengajak berperang, tapi mengajak untuk berdamai. Itu yang kesatria beneran. Berani nggak tuh? Ada yang berani? Sop itu kalau ada yang berani ya. Oke, terima kasih.